Halo guys, bertemu lagi dengan saya Kuan Yu Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang cara membersihkan kebun sawit Kita bisa melihat kebun sawit yang ada di depan kita ini ya Nah, bersih ya Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kira-kira kok bisa bersih ya? Kenapa bisa bersih? Apa sih rahasianya? Nah, akan tetapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe Silakan subscribe terlebih dahulu channel ini Agar nanti dapat menerima notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya Baik, langsung saja kita ke pembahasan Jadi pada dasarnya, ada dua cara untuk membersihkan kebun kelapa sawit Cara yang pertama, yaitu menggunakan pesticida Dan cara yang kedua, yaitu menggunakan mesin pemotong rumput Nah, cara yang pertama ini adalah cara yang paling mudah ya Di mana kita bisa menyemprotkan rumput-rumput liar yang ada di kebun kelapa sawit kita secara teratur Nah, jika kita rutin melakukan penyemprotan Dan kebun pun akan bersih Contohnya seperti ini ya teman-teman Bersih kebunnya Akan tetapi untuk biaya memang lebih besar Karena kita harus mengeluarkan jumlah racun yang banyak Mengingat, semakin banyak lahan yang akan disemprot Maka semakin banyak juga jumlah racun yang diperlukan Akan tetapi sebagian petani bisa mengakalinya dengan menyemprotkan Bagian yang ada di sekitar pohon kelapa sawit Contohnya di depan kita ini ya Nah, jadi nanti dia hanya menyemprotkan bagian sekelilingnya saja Di mana nanti akan membentuk piringan kelapa sawit Nah, piringan kelapa sawit itulah yang nanti digunakan untuk proses pemupukan Nah, jadi pupuk nanti tidak diserap oleh gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman kelapa sawit Selain itu, perkembangan kelapa sawitnya pun bisa menjadi lebih cepat Ada pun bagi kita yang mungkin punya biaya yang lebih Juga bisa menyemprotkan semua bagiannya Karena memang terlihat lebih bersih Kemudian cara yang kedua Yaitu menggunakan mesin pemotong rumput Nah, untuk mesin pemotong rumput ini sendiri Sebenarnya bagus kah? Jawabannya bagus Hanya saja kita harus rajin-rajin melakukan pemotongan Dan kalau untuk sawit yang masih kecil Menurut saya tidak begitu efektif ya Karena pertumbuhan rumputnya itu dia lebih cepat Kalau untuk kebun kelapa sawit Yang mungkin sawitnya sudah tinggi ya Mungkin sudah berada di usia 5-6 tahun ke atas Mungkin itu efektif Karena lahannya sudah terlindungi oleh daun kelapa sawit Sehingga pertumbuhan rumput pun menjadi lebih terhambat Kan tetapi kalau baru tanam Menurut saya tidak begitu efektif Karena pertumbuhan rumputnya sangat-sangat cepat Apalagi jika di saat musim hujan Biasanya pertumbuhan rumputnya akan sangat-sangat cepat Karena tidak ada daun-daun sawit yang melindungi Jadi menurut saya untuk sawit-sawit yang masih kecil Yang baru tanam Belum berbuah atau mungkin baru belajar berbuah pasir Ada baiknya disemprotkan dengan pesticida Karena lebih efektif Lebih efektif Dan kita tidak perlu Untuk melakukan pemotongan Secara berulang-ulang Jadi cukup semprot Sekali kemudian setelah itu Kita bisa istirahat sejenak Selama beberapa Minggu atau bulan ke depan Sedangkan kalau kita menggunakan Alat pemotong rumput Biasanya Rumputnya itu dia cepat tumbuh Kalau untuk sawit-sawit yang baru tanam Ada pun Jika ingin menggunakan mesin pemotong rumput Saran saya Sebaiknya Diterapkan pada Kebun yang Pohon sawitnya sudah besar Minimal sudah di atas 5 tahun ke atas Karena sawitnya sudah besar Sehingga rumput pun Pertumbuhannya sedikit lambat Kurang lebihnya Seperti itu ya teman-teman Saya rasa cukup jelas Untuk video ini Bagi teman-teman yang ingin bertanya Silahkan tuliskan pertanyaannya Di kolom komentar Sekian dari saya Dan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya